Intro Kembali di market review sebelum saya lanjutkan perbincangan Ada beberapa data yang sudah kami siapkan Diantaranya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal Seperti anda saksikan di layar televisi di kuartal keempat 2019 Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,97% Sementara di kuartal 1 tahun 2020 ada 2,97% Dan di kuartal 2 tahun 2020 ada di minus 5,32% Dan berikutnya adalah pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha Di layar televisi dapat tanda saksikan bahwa Lapangan usaha yang pertumbuhannya positif adalah pertanian Sementara untuk pertambangan atau penggalian Kemudian konstruksi, industri pengolahan lainnya Kemudian perdagangan dan reparasi Berada di zona negatif Dengan masing-masing pelemahan Minus 2,72%, minus 5,39%, minus 6,19%, minus 7,35%, kemudian minus 7,57% Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Fajar Behirawan ekonom CSIS Pak Fajar, di cara mengenai skala prioritas sebetulnya Beberapa waktu yang lalu kita dengar bahwa Akan dimulai program kartu prakerja gelombang keempat awal Agustus 2020 Tapi di sisi lain ada satu hal yang cukup urgent Bagaimana sebetulnya memberikan insentif Yang nantinya berdampak pada daya beli dari masyarakat Dan itu juga akan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia Agar tidak kemudian masuk ke resesi Mana yang sebaiknya diprioritaskan Pak Fajar Oke, menurut saya pada dasarnya kartu prakerja itu Tujuannya sangat baik ya Tapi menurut saya timingnya yang mungkin harus disesuaikan Kartu prakerja menurut saya tidak relevan Dengan kondisi pandemi atau crisis pandemi seperti ini Nah, yang perlu diprioritaskan menurut saya adalah Sebuah skema kebijakan yang sifatnya itu memberikan sebuah Dana yang liquid ya atau liquiditas Khususnya bagi perorangan atau individu Dan disini adalah memang Tidak bisa begitu saja Dana tersebut disalurkan Karena perlu ada sebuah skema kebijakan yang Membunyi atau yang punya kekuatan sangat baik Dari sisi sainsnya, data dan fakta di lapangan Menurut saya Apa, rendahnya penyerapan dana tersebut Salah satunya adalah karena memang mungkin Kementerian Teknis masih perlu Perlu waktu untuk benar-benar menggodok Kebijakan apa yang sebenarnya cocok Untuk diberikan kepada masyarakat Sesuai dengan fungsinya Misalkan kalau Kementerian UMKM gitu ya Fokus bagaimana cara memberikan UMKM dan sebagainya Jadi menurut saya Daripada mereka mungkin juga Menjadi sorotan bukan hanya dari dunia internasional Tapi juga kalau dari sisi internal juga Mereka juga diamati serius Oleh misalkan lembaga-lembaga seperti KPK Dan lembaga-lembaga lain Jadi memang disini tidak bisa sembarangan Untuk menggunakan dana tersebut Tapi menurut saya memang harus cepat gitu ya Harus membuat sebuah kajian yang membunyi Kebijakan seperti apa yang harus disalurkan Dan menurut saya memang harus segera gitu ya Karena menurut saya 20% penyerapan Penyerapan sampai dengan saat ini Itu masih sangat berat sekali gitu ya Apalagi kita punya target Bahwa kalau bisa Kita sudah mulai recovery di kuartal ke-3 Dan kuartal ke-4 2020 nanti Ya Pak Fajar Ini kita kemudian juga cukup memahami Suasana kebatinan dari Kementerian Dan juga lembaga Dalam hal melakukan serapan anggaran Dilakukan secara hati-hati mungkin Walaupun memang kebutuhan lain adalah Harus segera melakukan serapan anggaran secara cepat Mekanisme yang bisa ditempuh Supaya ini bisa berjalan cepat Evaluasi berkala Mengenai program pemulaan ekonomi nasional Apakah itu kemudian sudah berjalan Mekanisme evaluasinya Jika memang sudah Mana yang perlu diperbaiki Supaya Kementerian dan lembaga Betul-betul terpacu untuk Betul-betul mempercepat serapan anggaran ini Menurut saya sih memang benar Yang pertama harus punya Center of Emergency atau Center of Crisis Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh Setiap Kementerian Teknis Dan kedua menurut saya Harusnya memang perlu ada semacam Koordinasi dan tidak ada lagi itu Ego sektoral gitu ya Banyak sekali yang menurut saya Terkadang bahwa ini adalah Rahnahnya siapa? Rahnahnya Kementerian A atau Rahnahnya Kementerian B Itu yang kadang-kadang Miskoordinasi atau tidak adanya sinergi Itu yang membuat lamban gitu ya Penyerapan dari danasinus ini Menurut saya Menurut kacamata saya Tapi yang satu hal yang lebih penting juga Mungkin juga memang Jangan-jangan Apa Kementerian Teknis sendiri Juga masih belum tahu Persis Apa yang harus mereka lakukan Jadi menurut saya memang Perlu ada semacam Oke lah Ada assessment tertentu Ada penilaian tertentu Dan juga memang harus Melibatkan banyak pihak gitu ya Baik pihak universitas Akademisi Research Institute Dan lain sebagainya Agar cepat gitu ya Minimal mereka memiliki basis data Atau basis fakta gitu ya Yang terjadi di lapangan Dan sehingga Apa yang dilakukan Apa yang dikeluarkan Sebijakannya atau programnya itu Sangat berdampak luar bagi penjarakan Gerak cepat dan efektif Tidak lupa juga adalah Perlu transparan Karena Kita gak punya waktu banyak Pak Fajar Ini kemudian kita masuk ke Kuartal penentu apakah Indonesia Akan masuk resesi atau tidak Tapi Jika kemudian dilihat dari point of view Anda Ada optimisme begitu ya Bagaimana sebetulnya Kita tidak akan Masuk ke resesi Pak Fajar Terima kasih sudah bergabung Bersama kami dalam market review Sukses selalu untuk Anda Sehat selalu Dan pemirsa Tetap di market review Saya jadak kami akan Segera kembali Tetap di IDX Channel Terima kasih sudah menonton